Intro Salam sejahtera Malaysia, Ahmad Dhani Selamat datang ke channel berita Malaysia Kini TV ini Untuk kupasan berita terkini dalam negara ini Saudara dan selori semua hari ini kita dikejutkan Satu berita terkini yang saya lihat daripada satu sumber Astrol Awani sendiri yang memberikan keterangan dan berita ini Yang mana hari ini Benda Hari Bersatu dibebaskan dengan jaminan SPRM Benda Hari Parti Perubim Bersatu Malaysia Bersatu Datuk Muhammad Saleh Bajuri yang ditahan bagi membantu siasatan Berhubung perbelanjaan dana parti berkenaan dibebaskan dengan jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasul Malaysia SPRM pada Jumaat Perkara itu dimaklumkan Ketua Penerangan Parti Perubim Bersatu Malaysia Bersatu Datuk Razali Idris ketika dihubungi senar harian pada Sabtu Beliau dimaklumkan Datuk Muhammad Saleh Bajuri telah dibebaskan dengan jaminan SPRM Dan dapat balik ke rumahnya pada tengah hari Jumaat Katanya Dalam pada masa itu juga Razali menyifatkan penahanan Muhammad Saleh itu Dilihat suatu tindakan untuk memberikan bersatu di Matah rakyat masyarakat lapisan masyarakat negara Malaysia Tunjuan hanya untuk memberikan satu pandangan pada rakyat bertapa buruknya bersatu ini Ujarnya Razali turut mendakwa duit itu tidak dimasukkan dalam akaun peribadi Muhammad Saleh Beliau difahamkan bukan ada kemasukan duit dalam akaun peribadi Muhammad Saleh Beliau hanya menjaga akaun parti Malah akaun tersebut diaudit setiap tahun dan ini bermaksud Akaun itu bersih selain tiada kemasukan yang meragukan Jadi saya melihat kalau macam ini cat Maka saya jangkakan akan ada ramai lagi pemimpin bersatu ditangkap dan disiasat oleh SPRM Pindakuannya Justru Razali menggesah kerajaan untuk melaksanakan akta Penandaan politik bagi mengetahui sumber keuangan atau dana diperoleh sebuah parti politik Laksanakan akta perdanaan politik biar jelas dari sumber mana yang boleh diambil Parti politik mesti dan wajib ada sumber keuangan untuk bergerak Sekarang cadangan akta tersebut dilaksanakan segera pada sesi perlimen Barulah tahu setakat mana duit itu diperoleh Jelasnya sebelum ini media melaporkan Ketua Persuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki Mengesahkan Muhammad Sali ditahan pada selasa Untuk membantu siasatan merupung pembelanjaan dana parti berkenaan Bagaimanapun sumber memaklumkan pemimpin bersatu itu ditahan Ketika hadir memberikan keterangan di ibu pejabat SPRM di Putrajaya Tanpa sumber umat Sali kemudian ditahan reman selama dua hari Untuk membantu siasatan kes pada 1 Februari lalu SPRM mengesahkan telah membokokkan beberapa ikan milik bersatu Untuk membantu siasatan ke atas uang yang disakit daripada hasil haram Pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang dilaporkan juga sudah dipanggil SPRM pada 16 Februari lalu Bagi memberi keterangan berkaitan isu memberikan uang RM300 juta disaki Diterima parti bersatu itu Saudara dan saudari semua demikian saja perkongsian berita Terkini kupasan berita yang saya dapat kongsikan kepada anda semua Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita-berita selanjutnya Yang saya akan kongsikan kepada anda semua Dari semasa ke semasa Jadi jangan lupa like saya dan komen video ini Dan subscribe channel ini Tekan butang lonceng notifikasi Supaya anda tidak akan ketinggalan Berita-berita selanjutnya Yang saya akan kongsikan Kepada anda semua Dari semasa ke semasa Jadi untuk itu Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada subscriber channel ini Saya berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda Diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini Dan kepada anda yang baru saja menonton video ini Jangan lupa like, share dan komen video ini dan subscribe channel ini Dan sekiranya anda ingin menjadi pelanggan Ataupun masuk dalam grup channel ini Anda boleh sertai grup channel ini Supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang tergempak dalam negara ini Sekian dan terima kasih Menurutnya lagi keputusan untuk membuat permohonan berkenaan Disifatkannya Majlis Eksuriti Pusat MIP Pejuang pada semalam Selepas penelitian semua pilihan gabungan dan kerjasama politik yang ada Kata Abdul Hadi Menakala mengulas kenyataan Ketua Setiausaha PSF Udin Nasin Tion Ismail Bahawa hanya anak muda yang kurang berpelajaran Tiada pendapat tetap dan menunggang motosikal kesana-sini saja Yang mengundi Perikatan Nasional Abdul Hadi menafikannya Kata Abdul Hadi golongan muda yang memberikan sokongannya kepada Perikatan Nasional Jelas mereka yang berpendidikan tinggi Namun sebaliknya pula anak muda yang menyokong PH Itu dapat dilihat Anak muda yang menyokong PN Mereka semua berpendidikan tinggi Tetapi mungkin PH kurang berpendidikan tinggi Kata Abdul Hadi Yang mana beliau menyatakan Tak salah malah wajib cakap politik Islam di masjid Ataupun surau kata Abdul Hadi Ketika ditemurama Abdul Hadi juga menegaskan Bukan saja menjadi satu kesalahan Untuk ahli politik memberikan kuliah Atau cerama agama di seluruh masjid Certa surau-surau Dan sebaliknya menurut beliau Adalah menjadi satu kewajiban Untuk pemimpin bercakap mengenai politik Islam Dalam masjid ataupun surau-surau di seluruh negara ini Termasuk di Terangganu kata Abdul Hadi lagi Bercakap dengan Islam dan dalam politik ada Islam Maka politik Islamlah tak jadi salah Dan wajib untuk kita bercakap Berkataan politik Islam dalam surau Dalam masjid kata Abdul Hadi lagi Benda yang tak betul kita kena togur Sama ada hal ewal ekonomi, politik Atau bermacam-macam Benda yang perlu ditogur dalam Islam Kata Abdul Hadi lagi Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Demikian saja perkongsian berita terkini Yang saya dapat kongsikan kepada anda semua Jangan lupa like, share, dan komen video ini Dan subscribe channel ini Semoga kita berjumpa lagi Jangan lupa like, share, dan subscribe